Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi guys bersama saya Edy Gunanda Marketing Sujiki Ciputan Melayu dan mobil area Jabodetabek guys Oke, apa kabar teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat, sehat selalu Dan tetap jaga kesehatan dan semakin produktif ya Oke guys, pada video kali ini Edy mau ngeupdate Daftar harga Suzuki XL7 nih Ya jadi banyak teman-teman yang bertanya Berapa sih harga XL7 yang 2023 Apakah ada kenaikan ataupun harganya sama aja gitu Ataupun diskonnya apakah berubah gitu ya Banyak sekali bertanya seperti itu di kolom komentar Oke, pada video kali ini akan Edy jawab Semua pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman buat penasaran Nah, di video kali ini ada yang dibuatkan Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu guys Di like, komen, dan share teman-teman kalian Agar videonya bermanfaat Seperti biasa, kita mulai dari tipe terendah dulu guys Tipe terendah di Suzuki XL7 itu adalah tipe Zeta Zeta itu ada dua tipe manual dan Matic Ya kita mulai dulu dari yang manual Untuk yang manual di sini guys Harganya itu Rp254.800.000 Kebetulan ini untuk mudik teman-teman Dapat potongan diskon Rp30.000.000 Jadi teman-teman bayar hanya senilai Rp224.800.000 Nah, kalau untuk yang Zeta Matic Itu harganya Rp265.800.000 Diskonnya sama Senilai Rp30.000.000 promo di lebaran Zeta Matic itu Jadi sekitar Rp235.800.000 Nah, tadi aku udah sebutin Untuk yang tipe Zeta manual dan Zeta Matic Kalau netnya Untuk pembelian cell case Zeta manual itu Rp224.800.000 Untuk Zeta Matic itu Rp235.800.000 Nah, teman-teman pasti penasaran Kalau yang tipe di atasnya Bang Edi Seperti tipe Beta dan Alpha Berapakah? Jadi Tipe di atas Zeta itu adalah tipe Beta Nah, untuk tipe Beta Di sini yang manual Harganya itu Rp271.600.000 Diskon Rp30.000.000 Jadi teman-teman bayar itu sekitar Rp241.600.000 Nah, kalau untuk yang tipe Beta Matic Itu harganya Rp282.700.000 Diskon Rp30.000.000 Di promo lebaran Jadi teman-teman bayar itu sekitar Rp252.600.000 Untuk yang Beta Automatic Nah, Beta Manual sudah Beta Matic sudah Jadi untuk netnya Beta Manual itu Rp241.600.000 Untuk yang Beta Matic itu Rp252.600.000 Nah, yang terakhir ini Tipe yang paling banyak diminati adalah Tipe Alpha Untuk tipe Alpha sendiri guys Itu dia Ada manual, ada Matic juga nih Jadi Masing-masing ada manual dan ada Matic Seperti masing-masing tipe juga Tipe Zeta, Beta, dan Alpha Itu ada manual dan ada Maticnya guys Jadi Semuanya itu total ada 6 tipe ya Nah Paling terakhir nih Tipe tertinggi itu adalah Tipe Alpha Kita membeli dari Alpha tertinggi manual Itu harganya di Rp281.700.000 Diskonnya itu Rp30.000.000 Jadi teman-teman bayar itu sekitar Rp251.700.000 Nah, kalau untuk yang tipe Alpha Matic Itu harganya Rp292.700.000 Diskonnya Rp30.000.000 Jadi bayar teman-teman itu sekitar Rp272.700.000 Untuk yang varian tertinggi adalah varian Alpha Matic Nah, untuk teman-teman Sebagai informasi juga Ini berlaku untuk harga Jabodetabek Untuk plat B ya Sementara untuk yang plat F Plat A dan plat T itu Ada biaya tambahan senilai Rp2.000.000 Apalagi kalau yang plat A Itu ada tambahan Rp2.000.000.000 plus Rp3.000.000.000 Jadi total Rp5.000.000.000 Jadi saranku untuk teman-teman yang daerah serang Harus persiapkan dana sekitar Rp5.000.000.000 Tapi untuk promonya teman-teman dapat lebih gede di Jakarta Nah, untuk plat F dan plat T itu hanya nambah Rp2.000.000.000 aja Nggak perlu nambah yang Rp3.000.000.000 lagi Cukup Rp2.000.000.000, semuanya clear Nah, untuk teman-teman yang berminat Atau ingin beli langsung mobilnya Bisa langsung kontak Edi Di nomor 0813-1879-5985 Itu terhubung dengan WhatsApp juga Edi siap melayani kok Pembelian area Jaburtapek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Seheram, Bukon, Kerawang Akhir kata dari Edi Terima kasih Sampai ketemu di berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh